Intro Saya teruskan lagi ya Harus selalu ada riwayat Makanya saya Alhamdulillah pernah diminta Besubab itu ya guru saya beliau Baca manhatnya Fekihnya Mbahamun di acara kesekian harinya Mbahamun wafat Karena saya masih ingat betul ketika di Medina Saya sering digandeng Mbahamun Ha Soal aku dinalah Mbahamun wafat 505 Mbahamun wafat Saya bilang Mbahamun wafat Mbahamun wafat Mbahamun wafat Mbahamun wafat Foto khatnya itu sekitar 815 Jadi kalau tak hitung Mbahamun wafat 450 Wafat 505 Kayaknya Mbahamun menangis Yoiya Itu beliau punya konsep Mengalahkan pasukan salib Itu yang dipakai itu kitab Ikhya Itu singkat cerita beliau Nyuruh Tak cari Ketemu terus Tak tasehkan beliau Itu Imam Guzali Bekitu fase Cerita tentang penyusunan kekuatan Dan itu Logikanya sederhana sekali Dari sesuatu yang jibilah Yang normal Misalnya begini Al-Insan Abdul Yahshan Bahaya manusia itu pasti menjadi buddha Kebaikan Hitung saja sekarang misalnya begini Kita jadi orang soleh Mediterrakaruan Geremengan Geremengan Yang ini orang fasek Senyum Lomo Apian Kira-kira orang netral itu Kalau jagungan ke kamu apa kesini Yang lomo Yang nyaman kan Sehingga orang Boleh mengatakan ketika ngarang fekeh Senyum itu sunat Di karangan fekeh Tapi di aplikasi nyata nggak bisa Bagaimana kalau ada orang netral Bisa soleh bisa fasek Fasek senyum Sehing soleh merengut Sehingga Yami lu orang yang netral ini ke Yang fasek Kamu bisa ngarang fekeh kalau sodako itu sunat Karena itu sudah Nggak wajib Karena yang wajib itu zakat Kamu bisa ngarang fekeh seperti itu Tapi kalau dalam tatbiki tidak bisa Misalnya saya orang soleh hidup di tengah kota Atau orang soleh hidup di pedalaman Terus saya medit Mentang-mentang sudah zakat Nggak pernah sodako Sengwong fasek jorjoran sering Nervis rokok gratis Ngopi gratis Kira-kira kemana Kecenderungan orang itu Ke yang fasek Karena Al-Muqsan Abdul Es Nah hal-hal seperti ini itu yang dikaji Imam Guzali kemudian itu menjadi inspirasi Salahuddin ala yudhi Kalau dia ingin solid Maka harus berbuat baik sama siapa saja Karena itu cara punya kekuatan Nah kita enggak Kita ini memaksakan kebenaran Tapi prosesnya tidak simpat Makanya kata para mufasir Kata para mufasir Ini Rasulullah Orang paling dicintai Allah Itu saja sekali salah dalam perilaku sosial Itu bayangannya Orang akan bubar Padahal Rasulullah itu orang yang dibeli kekuatan Kekuatan malakut Kekuatan nangit Itu saja dibayangkan Kalau salah secara sosial Lanfaddu Minham Orang akan bubar Apalagi kamu Yang keramatnya enggak jelas Gizipe enggak mandi Terus salah sosial Istakobel Allah Minaminkum Takobel Ya kah Sehingga Mbah Monu itu baik sama siapa saja Termasuk baik sama Megawati Sama apa saja Bahkan beliau sebelum haji Sempat ketemu Megawati Dan beliau sebelum itu Ya pernah bilang ke saya Kekitalah ke kita Aku ketemu Bumega Dan Indonesia Kudahme Makanya ketika beliau Kapundut Dulhijjah Itu Min Asyuril Hurum Karena Al Asyuril Hurum itu ada empat Dulqodah, Dulhijjah, Muharram, Recep Beliau Kapundut 5 Dulhijjah Bulan yang termasuk sakral di Islam Dan beliau Kapundut 6 Agustus Bulan yang paling nasionalis dalam Indonesia Jadi Allah memilihkan beliau Bukan sekedar tempatnya di Maklah Tapi pakai bulan yang paling sakral Sesuai konteks masing-masing Dalam religius Dulhijjah itu sakral Dalam nasionalis Agustus itu sakral Kayak apa Allah memilihkan beliau Makanya ini saya cerita Saya mungkin 10 menit lagi Sampai santai aja Ini enggak ganggu lama-lama Supaya enggak ripet Makanya diantara yang ditulis beliau Tentang jabatan Tentang jabat Nah ini cerita saja Beliau menulis Filing Torah Sekarang halaman 37 37 Nanti kalau yang enggak paham Ngaji sama Pak Sukron Sudah tak ijazah ini tadi Kopil tuh Kopil tuh Kopil tuh Nanti yang enggak paham Iya tenang deh Kok coba ini Kamu menjaluk deh Kau menjaluk deh Kau menjaluk Melayu Sah ya Sah 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 Ini kan kau mulai Tenggara Nanti 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 Tenggara Tenggara Tanggal Tenggara Tenggara Ini Pak Sukron Kau tidak ada di kiai juga Kau tidak pikir apa Ceritanya begini Dia itu kiai Mungkin kiai di Butan Dia dengan santai nya cerita Man Soma Ramadan Sumat Dua Siptan Minsyawal Fakaanama Sumat Dara Pula Posa Ramadan Kemudian puasa 6 hari Maka seakan-akan puasa Sehingga tidak ada orang lugu Puasa Tanggal 2 Dua shawal puasa Soan Pak Sukron Pas kiai ini rokok Terus kata orang lugu tadi Getun Pak aku anut jenekan Jumpulnya jenekan enggak puasa Saya bilang Lah lah opo Ke dalil kone barangnya lah opo Dalil yane Tapi itu kearifan Menurut saya dia ceritain itu kearifan Maka ini warning ya Siapapun yang ngiyai Jangan dalil sesuatu Yang kira-kira Tidak 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 jadi rasati rakat itu jadi saya ulang lagi al-fiqhu itu harus mudah saya yang sudah kecelok alim saja itu sering tidak tahu kalau itu tidak ditulis oleh ulama-ulama kita kayak tadi, kenapa nabi tofarokiban padahal nabi juga yang mengajari al-ajrubi qodrit andai kan nabi tidak tofarokiban maka kita akan kesulitan nyari referensi bagaimana hukumnya tofar pakai kursi roda, tibarokahnya mudawan dianalisis oleh imam nawawi dan seterusnya bahwa nabi tofarokiban adalah wajib bagi beliau untuk memberi pelajaran bahwa itu sah coba kalau tidak ada penjelasan itu mungkin orang menduga-duga nabi ku piye dipek menangin diwe, mengkwarit dan itu harus ada yang mudah buat sama seperti nabi Dawud nabi yang jabat nabi Suleman nabi yang jabat supaya jabatan itu tidak tunafis sholah siyah bahwa jabat itu tidak berlawanan dengan kesolehan yang tanya banyak orang sholah yang jabat tentu yang tidak jabat lebih banyak nabi Salsat Abilo terus kaya Pak Sukron juga sholah tapi beton jabat cuma sholah sampai kuat ngantai kapan ya raro Salsat Abilo 99 terus science last kedai kedai exp